Sebuah lembaga penelitian REN Corporation mengeluarkan riset terkait dengan teknik propaganda firehose of falsehood atau semburan selang damkar kebohongan. Teknik ini memanfaatkan kebohongan yang bertubi-tubi sehingga audiens menjadi kehilangan orientasi. Penelitian ini awalnya digunakan untuk menjelaskan metode propaganda Presiden Vladimir Putin ketika Rusia menginvasi Crimea. Di belahan dunia lain, metode ini juga semakin populer. Seperti di Amerika Serikat, Donald Trump menggunakan ribuan kebohongan, tepatnya 5.000 kebohongan di 600 hari pertamanya saja. Sedangkan di Brazil, Presiden Bolsonaro yang baru terpilih memanfaatkan metode yang sama untuk memenangkan pemilih. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Brazil, ini seharusnya kita semuanya terpanggil untuk melakukan klarifikasi. Apapun background politik kita, apapun partai yang kita pilih. Karena ini untuk masa depan di Indonesia sendiri. Terima kasih.